Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Halo, selamat malam pemirsa. Dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam Menuju Jakarta 1. Dan tema hari ini adalah Peta Politik Jakarta Menuju 2012. Pemirsa, konstelasi politik yang tak menentu jelang pilkada DKI 2012 menuntut partai-partai politik bersiap-siap untuk berkoalisi. Beberapa peristiwa yang terjadi menjelang pemilihan kepala daerah DKI diduga turut berperan terhadap perubahan dan ketidakjelasan konstelasi politik atau peta kekuatan partai-partai politik ini. Sebut saja misalnya, ketika bakal calon gubernur DKI, Yan Farid, mendadak diangkat menjadi Menteri pada reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kemarin. Padahal, kandidat ini diklaim telah resmi didukung oleh lima partai politik besar. Malah saat pengangkatannya sebagai Menteri, Yan Farid memproklamirkan bahwa suara dukungan kepadanya akan dilimpahkan kepada kandidat lain, yaitu gubernur inkamban Fauzi Bowo. Sementara konon, partai-partai politik yang mendukung Yan Farid, belum menentukan sikap atau pilihan. Kejadian ini tentu saja mengubah konstelasi politik pada momen Pilgub DKI 2012 mendatang. Apakah Fauzi Bowo akan kembali menjadi calon gubernur DKI yang didukung oleh mayoritas partai politik? Apakah PKS dan PDI Perjuangan beserta partai lainnya akan mengajukan calon mereka masing-masing? Partai yang berada di DPRD dapat mengajukan pasangan sendiri bila mereka memiliki setidaknya 15 kursi di DPRD. Khusus untuk PKS dan Partai Demokrat, mereka dapat mengajukan calon mereka sendiri dan untuk PKS saat ini beredar dua nama yang digadang-gadang akan maju menjadi calon gubernur DKI. Yaitu Bang Sani atau Triwisaksana, Ketua Balegda DPRD DKI dan Wakil Ketua DPRD DKI sekaligus Ketua DPW PKS DKI Selamat Nurdin. Partai Golkar sendiri yang sebelumnya juga diisukan ikut memberikan dukungan kepada Yan Farid, sepertinya akan fokus pada kadernya pria Ramadan. Jalan untuk koalisi pun harus ditempuh mengingat partai berlambang pohon beringin ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan calonnya sendiri. Dan Pemirsa kami akan hadirkan ke depan Anda grafik yang akan memberikan gambaran kepada Anda seperti apa kondisinya saat ini di DPRD. Dan ini juga bisa kita kaitkan dengan pemilu pada tahun 2009 lalu, kaitannya antara 2007 sampai dengan 2012 nanti. Kita akan lihat apakah bisa ditampilkan di layar kaca nanti sesaat lagi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa Partai Demokrat dan PKS masing-masing bisa menghadirkan atau mengajukan calon mereka sendiri. Ini kekuatan partai politik di DPRD 2004-2009 dan 2009-2014. Seperti bisa disaksikan bahwa ada Demokrat dan PKS yang Demokrat sebelumnya 21,3 persen, kemudian pada tahun 2009 memperoleh 34 persen. Sementara PKS juga meraih satu jumlah yang cukup besar yaitu 19,1 persen sehingga bisa meraih lebih dari 15 kursi seperti Anda saksikan di tabel saat ini. Jadi ada Partai Demokrat dan PKS di urutan 1 dan 2 yang bisa mengajukan calon masing-masing sementara PDIP dan partai-partai lainnya harus berkoalisi. Jadi masih belum bisa dipastikan kira-kira akan ada beberapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju untuk pilkada gubernur DKI tahun 2012 nanti. Dan seperti biasa kali ini saya juga punya beberapa orang tamu tapi ada juga co-host atau tandem saya. Selamat malam Bang Yos, senang sekali bisa hadir. Bang Yos, kita ngobrol dulu nih Bang Yos. Kalau menurut Bang Yos sendiri sekarang kira-kira dibandingkan tahun 2007 kan kita lihat hanya ada dua pasang yang maju. Satu didukung 20 partai, kemudian satu lagi sendirian. Saya tidak memprediksi terjadi seperti itu 2012 nanti. Ya tentu PKS terutama kan belajar banyak dari peristiwa itu. Ya kekalahan karena dia amat pede berdiri sendiri, ya pasti tidak akan terjadi di 2012 nanti. Nah saya memprediksi ya yang menggunakan kendaraan politik itu mungkin ada tiga pasang. Kira-kira tiga pasang yang didukung partai ya? Karena Demokrat saya sudah 30 kan, dia kan 30 berapa, 4 tadi ya. Tidak mungkin kan dipotong separuh gitu kan, tidak mungkin kan. Dia masih bahkan akan tambah dia kan. Artinya sisanya tidak bisa lagi dibagi banyak orang. Gitu PKS juga saya prediksi dia belajar dari 2007 pasti akan mencari kawan. Setidaknya satu partai lain mungkin. Nah sisanya mungkin tinggal satu pasang kan, sisanya 15. Nah dengan penjuru masing-masing tentunya yang besar ya. Kelompok pertama penjurunya Demokrat, yang kedua PKS, yang ketiga PDIP gitu. Nah yang di bawah 10 ini nanti akan terpencar dia. Predisinya seperti itu. Ya nanti kita akan tanya kepada narasumber yang lain dan pemirsa juga hadir di studio saat ini. Untuk menjadi tamu menuju Jakarta 1 ada dua orang pengamat yang sudah tidak asing lagi. Ada Mas Burhanuddin Muhtadi dari LSI. Elasi, selamat malam Mas. Selamat malam. Dan ada Mas Jay Kristiari dari Sia Saya Mas. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam Mas. Dan juga disini luar biasa ada bisa dihadirkan di studio juga tokoh-tokoh yang tidak asing lagi. Saya mohon tepuk tangannya untuk mereka yang sudah hadir. Dari partai-partai politik juga wajah-wajah yang tidak asing. Saya bisa lihat ada ketua DPW P3 Mas Lulung Lunggana. Sangat alam Mas Lulung. Kemudian ada dari DPD Partai Golkar Pak Zainuddin. Lalu ada dari DPD Partai Demokrat Sekretaris Pak Irfan Gani belum datang. Mungkin sehari ini masih dalam perjalanan. Kemudian dari Gerindra ada ketua DPD Pak M. Taufik. Ada di depan. Dan kemudian dari Hanura ada Mas Rahmat. Selamat datang Mas Rahmat. Juga kemudian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pak Syahrial. Terima kasih Pak Syahrial sudah datang. Nanti kami ingin dengar pendapat Anda karena ada beberapa partai yang juga bergabung dalam PANBERS. Ada Golkar, Hanura, Gerindra, dan PDS. Ini bisa diwakili ya PDS tidak bisa hadir malam hari ini. Apakah mereka yang tetap bersatu nih Bang Yos pertanyaannya. Mendukung kandidatnya. Nah sebelum ini saya mau ke Mas Buruhan dulu. Kalau Mas Buruhan sendiri melihat kira-kira nanti seperti apa ini? 2012. Ya begini. Dari kekuatan kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai di 2009. Praktis hanya PKS dan Demokrat yang bisa mengusung calon gubernur tanpa harus berkoalisi. Nah kekuatannya kalau didasarkan suara. Kalau tadi yang ditampilkan berdasarkan kursi. Demokrat memperoleh sekitar 35%. Kemudian PKS sekitar 17%. Dikonversi ke kursi kekuatan PKS lebih besar sedikit ketimbang perolehan suara. Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan buat partai yang bisa mencalonkan untuk calon kepala daerah itu minimal 15%. 15% suara atau kursi di DPRD. Nah di luar itu praktis harus berkoalisi. Nah yang menarik adalah kalau dikaitkan dengan siapa yang muncul di 2012 itu bukan hanya kekuatan partai yang akan menentukan siapa yang akan lolos sebagai calon. Tapi yang paling utama adalah kekuatan elektabilitas figur yang maju. Kalau misalnya calon gubernur tadi memiliki elektabilitas personal secara baik, saya yakin ada magnet yang membuat partai-partai tadi ingin masuk dalam bandwagon efek. Dia ingin masuk dalam psikologi orang menang. Jadi gula yang mengundang semu. Ini yang terjadi untuk menjelaskan kenapa Voke pada tahun 2007 itu didukung 20-an partai. Karena tadi partai pada dasarnya ingin menang dan saat yang sama mereka juga ingin mendapatkan semacam nangkanya dari kemenangan itu. Kenapa Bang? Mas Chris, kalau Mas Chris sendiri sependapat dengan Mas Buruhan atau punya pendapat yang berbeda? Ya saya sependapat saja sebetulnya kalau soal spekulasi-spekulasi mengenai kombinasi, ekstrapolasi seperti apa. Tapi sebetulnya terus terang saja itu tentu bagian penting daripada Perkada. Yang lebih penting lagi apa Mas? Yang lebih penting lagi mereka berkoalisi untuk apa? Dan untuk siapa? Dan bagaimana sebetulnya mengatasi neraka di DKI ini? Saya kira begitu yang kita... Sudah neraka sekarang menurutmu. Saya datang dari mana tadi, mau ke sini saja sudah ambil waktu satu setengah jam tadi. Dari setiap hari. Seperti itu. Jadi saya kira memang tentu ini penting untuk dijadikan sepenuhnya akademik eksersis ya. Tapi kan kita ini mau hidup bersama. Dan mau hidup bersama ini tentu bagaimana sebetulnya partai-partai yang menjadi sumber kader-kader yang sebetulnya mau kita pilih ini. Sudah sedikit banyak memberikan sesuatu harapan. Sebab begini juga. Sebab kalau misalnya kita sudah banyak teori lah kenyang kita makan-makannya kayak begitu. Kalau tersebut kasih yang gue menurut pasangan sekarang. Didukung oleh 21 partai. Iya kan? Atau 20 partai lah kira-kira. Hasilnya? Ini kita nggak pernah merasakan. Bahkan sebetulnya terus terang aja. Sebetulnya dengan kekuatan yang begitu besar. Kita jutut bahkan tidak melihat sebetulnya niatnya itu apa sebetulnya. Niat saja. Itu secara kurangku. Nggak pernah kelihatan niat itu. Atau tidak pernah di ekspos di media ya. Ya sebetulnya. Seperti misalnya kalau sudah ada dulu sudah ada pendahulunya Pak Sutiaso membangun apa tiang-tiang itu. Monorel. Itu diapakan mangkrak kayak begitu. Atau bikin rakyat sengsara dan sebagainya. Nah ini sekadang kan nggak peduli semua lah. Dan kacau baluan ni. Ya sebetulnya ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Sebenarnya disitulah Mbak Sandrina. Kalau kita ingin menyediakan satu sistem. Yang menyediakan rekrutmen pejabat publik yang jauh lebih luas. Jauh lebih banyak. Harusnya syarat pencalonan buat kepala daerah itu diperkecil. Kalau 15 persen terlalu besar. Dan itu menutup peluang bagi publik. Untuk mendapatkan opsi calon gubernur yang lebih representatif. Yang lebih punya integritas. Yang lebih punya kapasitas. Saya tahan disitu. Kita sambung sesaat lagi setelah break. Dan pemirsa kami harap Anda juga tetap bersama kami. Dan seperti biasa Anda juga punya kesempatan. Untuk berinteraksi dengan kami. Bisa hubungi kami melalui telepon. Di 5155 1111. Satunya tiga kali. Nanti teleponnya akan dihadirkan di hadapan Anda. Itu dia. 5155 1111. Dan Anda bisa menyampaikan opini Anda. Atau mungkin Anda punya pertanyaan untuk narasumber kami. Kami nantikan telepon Anda. Saya kembali setelah pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!